Hai Halo Hai ketemu lagi di Retro channel kali ini edisi review review pemotong pipa pemotong pipa stainless besi ataupun aluminium ini dia barangnya dia pemotong pipa untuk ukuran pipa 5-50 mm Hai dia dari merek LX LD Hai ini dia merek LX LD dengan tipe CT650 Hai warna biru ataupun silver kombinasi biru untuk model ataupun bentuk dia mirip dengan merek salu kalau teman-teman pernah mempunyai atau pernah melihat pemotong pipa dari merek lalu pasti hampir sama untuk bentuk ataupun dari modelnya Hai untuk bahannya di deskripsi pembelian dia tertulis terbuat dari bahan paduan baja bukan terbuat dari bahan krum vanadium tapi untuk tampilan ataupun Hai model model dari bahannya dia terlihat kokoh ataupun kekar sepertinya kuat dan untuk bobotnya dia lumayan agak berat hai 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 dan untuk bagian blit ataupun pisau dia disini dan untuk membuka ataupun menyetel Hai menyetel bagian pisaunya kita putar bagian ini ini dia terlihat keluar bagian pisaunya Hai untuk menyetel saat kita akan memotong pipa yang berukuran kecil ataupun besar India bagian blit ataupun pisau dan untuk blit ataupun pisaunya dia bisa diganti ataupun bisa di isi ulang India dan untuk menutup atau menyimpannya kita putar bagian ini putar ke arah sebaliknya seperti ini dia otomatis akan tersimpan seperti ini India tersimpan dan selain untuk memotong pipa stainless pipa besi ataupun aluminium dia bisa dipergunakan untuk memotong pipa PVC ataupun pipa paralon disini tertera untuk ukuran pipa 5 sampai 50 mm dan disini saya punya pemotong pipa dari merek Valu India Valu dengan tipe VTC28 untuk ukuran 4 sampai 28 mm untuk ukuran 4 sampai 28 mm dia untuk bahan ataupun warna dari bahan barangnya ini dia hampir sama berwarna silper dan mungkin dia terbuat dari bahan yang sama bahan paduan baja ini dia untuk tipe yang VTC28 dan untuk ukuran yang lebih besar lagi dia hampir mirip dengan merek LXLD ini dia kalau teman-teman pernah melihat ataupun pernah memiliki pemotong pipa dari Valu dia hampir sama oke oke dan disini saya siapkan pipa pipa tembaga ataupun kuningan untuk saya tes ataupun uji coba memotong pipa kuningan memakai alat ini apakah bekerja dengan baik atau tidak oke untuk memotongnya kita pasang disini lalu kita putar bagian ini untuk mengeluarkan mata pisaunya seperti ini ya seperti ini seperti ini dan lalu putar seperti ini dan kita kencangkan lagi seperti ini dan putar lagi dan kencangkan lagi dan putar lagi dan dia sangat enteng dan mudah ini dia dan hasilnya pun bagus rata rapi oke dan untuk hasilnya pun dia bagus cepat dan juga hasilnya rapi dan juga lurus jadi alat ini berfungsi ataupun bekerja dengan baik oke dan barang ini saya dapatkan di online shop ataupun toko online online shop kalau teman-teman ingin mencari ataupun ingin membeli ini tinggal teman-teman ketik di kolom pencarian dengan mengetik pemotong pipa LXLD nanti akan keluar model pemotong pipa model seperti ini dan tentunya dari model-model ataupun merek lain oke terima kasih dan salam read through channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih